56 korban yang diduga mengalami keracunan gas asam sulfida atau H2S dari pipa perusahaan masih dirawat di rumah sakit. Sementara Polres Mandailing Natal Sumatera Utara memeriksa sejumlah saksi guna mengetahui sumber gas dan penyebab keracunan masal. Puluhan warga desa Sibanggur, Juru, Kecamatan Puncak, Sorik, Marapi, minggu malam memenuhi instalasi gawat darurat RSUD Penyambungan Lantaran mengalami keracunan masal. Diduga warga mengalami keracunan akibat kebocoran gas dari pipa perusahaan pengolahan panas bumi yang letaknya tak jauh dari permukiman warga. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus keracunan masal gas H2S ini. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Hoirul Akbar memintaki nerja perusahaan dievaluasi karena kejadian kasus keracunan akibat kebocoran gas di PT SMGP sudah berulang kali terjadi. Kita mulai lakukan penyelidikan untuk perkara terkait diduga kebocoran gas H2S di PT SMGP. Sementara seluruh korban keracunan masih menjalani perawatan di dua rumah sakit. 36 korban dirawat di RSUD Penyambungan sedangkan 20 lainnya dirawat di rumah sakit Permata Madinah dengan kondisi yang mulai membaik. Kejadian ini bukan kali pertama, namun hingga kini belum ada sanksi tegas dari pemerintah setempat pada perusahaan swasta pengolahan panas bumi. Di Mandailing Natal. Sebelumnya, Januari tahun 2021 lalu, empat warga harus meregang nyawa karena keracunan gas akibat kebocoran pipa di perusahaan swasta yang berada di dekat permukiman warga. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainyus, melaporkan. Bagaimana hasil pemeriksaan saksi terkait keracunan gas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Kapolres, Semuadina, AKBP, Muhammad Reza, Hairul Akbar Siddiq. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, Mbak Reza. Baik, Pak Reza, sudah berapa orang saksi dan dari mana saja yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Baik, jadi hari ini kami mulai melaksanakan penyelidikan terkait dengan banyaknya korban keracunan gas H2S di PTSMGP. Jadi, tadi tim kami sudah melaksanakan pola TKV di tempat pidadian percara, kemudian memeriksa beberapa korban, yaitu warga desa Sibanggurjulu. Demikian, Mbak. Apa hasil pemeriksaannya, Bapak? Baik, jadi keterangan sementara bahwa kemarin sore itu PTSMGP itu melaksanakan kegiatan Welfast yang berlokasi di Welfast AAE. Sebelumnya perusahaan sesuai dengan SOP-nya sudah memberikan sosialisasi. Dan juga dari pihak perusahaan sudah berkeliling ke desa, memberikan kibauan termasuk juga di masjid desa, juga diberikan pengumuman bahwa akan dilaksanakan pengetesan sumur baru, yang baru saja selesai di bor. Namun demikian ketika sumur itu dibuka, beberapa saat kemudian ada beberapa warga masyarakat yang mengeluh mual pusing dan muntah, sehingga pengetesan langsung dihentikan. Dan warga yang mengalami keluhan dilakukan evakuasi dan dibawa berobat ke rumah saksi. Demikian. Baik, insiden ini apakah baru pertama kali terjadi atau beberapa sebelumnya sudah ada insiden yang mengakibatkan warga keracunan akibat perusahaan tersebut? Baik, di tahun lalu di tanggal 25 Januari 2021 sudah pernah terjadi. Jadi ini dalam kurun dua tahun ini yang kedua kalinya. Demikian. Baik, sudah dua kali terjadi. Bagaimana sikap pihak kepolisian untuk menangani kasus ini Bapak supaya tidak ada kejadian lagi dan mengibatkan korban? Baik, selain kami melaksanakan prosedur secara hukum, kami pun juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh korpo pindah. Jadi besok akan dilakukan rapat yang akan dipimpin oleh Bapak Bupati-Bapak Bupati Mandilin Natal untuk membicarakan penyelesaian permasalahan ini supaya di kemudian hari nantinya tidak akan terulang kembali. Demikian. Berarti hingga saat ini perusahaan masih beroperasi seperti biasa begitu Pak? Untuk saat ini kami menghimbau kepada perusahaan dan kami pun juga saat ini sudah mempertebal pengamanan dengan takuan BRIMOB dari Polis Matra Utara. Jadi untuk kegiatan yang tidak urgent itu untuk sementara dihentikan. Baik, ada pembatasan kegiatan dari perusahaan. Oke, Pak Reza untuk korban sendiri, untuk update terbaru, berapa korban yang dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia Pak? Baik, jadi update terakhir jumlah korbannya totalnya adalah sebanyak 58 orang. 22 orang dirawat di rumah sakit Permata Madinah itu langsung kemarin malam begitu berobat langsung disuruh pulang. Jadi berubah jalan. Kemudian selebihnya 36 orang itu dirawat di rumah sakit umum daerah penyabungan. Untuk hari ini 13 orang sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing sehingga 23 orang masih dirawat di rumah sakit umum daerah penyabungan. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi terbarunya Pak Reza. Kami tunggu bagaimana hasil pemeriksaan dan rapat bersama Furku Pindah.